Semua hal dalam hidup bisa kita jadikan inspirasi. Aku selalu bilang sama diriku sendiri, Naila, inspiration is actually all around you, and all you have to do is feel. Sekarang generasi kreatif di Indonesia lebih berkembang, lebih semangat berkarya dan percaya diri menunjukkan karya mereka. Masukan dari orang lain juga penting untuk karyaku. Dan dengan adanya komunitas, aku bisa dapat masukan dan juga kritik agar bisa memacu aku untuk berkarya lebih baik. Dengan kubikal, kita jadi terdorong untuk berkarya setelah mendapatkan begitu banyak inspirasi di sekitar kita. Kita harus belajar dari orang lain dan tidak mudah puas dengan apa yang ada sekarang. Karena pengembangan diri itu limitless. Halo Cubers, selamat datang kembali di... Cubicle. Tadi ada videonya kan tuh tentang bagaimana seseorang mengeluarkan passion-nya. Bener. Dengan menggambar. Dan dia masih muda padahal, tapi ternyata dia udah punya buku nih bukunya. Terus dia udah punya bisnis, dan juga dia punya fanbase sendiri. Aduh banyak banget sih untuk anak seumur itu. Lu punya apa? Gue kayak, gue punya acara ini. Asik, sotoy, sotoy, enggak, 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 enggak. Itu sih bukan passion ya. Kita pengembangan aja langsung deh. Ini dia, Nawella Ali. Nawella Ali. Hai. Hai, apa kabar? Selamat, selamat. Hai, Nala. Aduh. Umur berapa sih kalau boleh tahu? Nah, kamu masih umut-umut banget. 20 enggak deh. Oh, gue kayak kalau 20 gue percaya sih sebenernya. 24. Iya. Masa umuran doang. Masa umuran kita sendiri. Kamu pas dengan umur kamu, kalau ini enggak pas ya. Wah, thank you. Nah, kamu tuh mulai gambar dari umur berapa sih? Sebenarnya kalau gambar sih dari kecil, kayak udah emang dari sebelum sekolah pun kayak udah sering coret-coret gitu. Sebelum sekolah, sebelum SD gitu, masih daya. Iya, kayak udah dari sebelum TK mulai, kayak emang dari dulu sekolah. Oh, TK kan? Iya. Terus gambarnya apa yang kayak dua gunung, ada yang matahari di tengah, amat? Enggak, jadi kayak dulu. Kayak SD banget. Gambar semua alat enggak sih? Jadi dulu apa emang suka kayak gambar cerita, misalkan kayak gambar orang, karakter, kayak gitu-gitu emang dari kecil-kecil. Tapi kenapa memilih watercolor? Ini soalnya kan itu kalau kita sih biasanya gunanya waktu kita SD ya, tapi begitu SMP, SMA udah tengah crayon, terus gitu. Pencil warna aja. Justru kecil aku malah benci banget watercolor, aku tuh baru pakai tuh dari 2019 baru. Oh, baru. Baru udah beruntung ini dong? Iya. Nah, aku pengen tanya nih soal buku ini, kamu bikinnya berapa lama? Hmm, kalau buku itu sebenarnya kayak udah dari ada kumpulan, kayak yang udah lama, stok lama juga gitu sih. Tapi kurang lebih prosesnya kayak 3 bulan sih. Dan sekarang katanya kamu juga udah merambah ke bisnis. Itu bisnis apa yuk? Jadi aku punya brand namanya aslo. Jadi kayak itu tuh kayak ada tas, ada kaos, semuanya pakai ilustrasi aku. Umur 24, punya buku, punya bisnis. Ya udah jalan 2 tahun sih sekarang. Terus ada fan base juga Kak Vo? Fan. Ada. Jadi kayak aku suka bikin kelas juga. Kelas apa nih? Terus, kalau? Dan itu ada yang datuk? Ada udah pak, kamu nanti akan jadi guru. Kamu yang ngajarin berarti? Iya, jadi kayak kadang suka ada yang kayak modong kelas, gini-gini buka kelas. Terus hari aku buka nanya summer wasting class, jadi kayak kelas watercolour. Biasanya sehari gitu, Oto? Iya, sehari sekali pertemuan aja kayak beberapa orang ikutan. Maksimal 6 orang. Wah, itu cuman tepat. Bahkan sampai udah ngajarin orang loh dia. Kalau sekarang bikin kelas, kita pengen ngeliat kamu cara menggambar foto. Nah ya, kita bakal challenge kamu. Nanti muridnya kita berdua. Boleh ya? Ya. Perubahannya apa nih? Air sama? Tisu. Air sama tisu ya? Mas, boleh diambil? Ayo tisu. Oh, saya minta pesan. Bentar ya. Nah. Cukup ya? Apa dulu ini? Yang dilakukan apa dulu nih? Biasanya aku sketch dulu kan. Oh, digambar dulu? Iya, terus kayak gini udah, terus kayak gini. Boleh kasih lihat dulu ya nih, cantanya kayak gini gitu. Nih, gambarnya ilustrasinya kamu bikin sendiri. Dikiannya Nadia ya, Nadia umur 12 ya. Umur 12 tahun ya. Yang bikin polos. Sebelum puber nih, oke. Iya. And. So. 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 Terima kasih. Ini biasanya nanti kamu kalau mau lebih tebal lagi kamu tambahin lagi. Bisa, jadi kayak tergantung kayak mau sedetail apa, layernya mau berapa kali. Tergantung kebutuhan sih. Luar biasa, semua bisa melakukannya nih. Kamu ada itu gak pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Gimana caranya mengejar sebuah passion? Tadinya kan kamu gak suka menggambar dengan catuannya, sekarang kamu malah suka banget. Iya, malah sekarang jadi buku, jadi bisnis, gimana? Yang penting apa ya, kayak coba aja dulu. Terus yang paling penting tuh basicnya itu kayak jujur sama diri sendiri, jadi diri sendiri. Maksudnya itu agak klisus sih, tapi bener banget. Maksudnya kayak dengan jadi ngikutin diri sendiri tuh bakal keluar karakternya, bakal kayak, oh ini naik banget misalkan, oh ini Nadia banget, Marsha banget gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh dari diri sendiri, gak usah terlalu ngikutin tren. Yang penting apa yang kita suka, apa yang kita pelajarin, semuanya tuh kita keluarin aja. Kalau berangkat dari hobi tuh biasanya kita ngelakuin semuanya tuh jadi gampang, gak ada beban, gak ada stress. Karena banget kayak, jadi kayak gak berasa bekerja, jadi kayak berasa kayak main-main aja nih siapa hari. Nah ini sambil mengasihkan, wah guys, mari ya. Oke kita lihat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan kita ada challenge nih buat teman-teman di rumah, up to challenge-nya. Cubers, nih ada challenge buat kamu yang mau dapetin hadiah. Jadi challenge-nya kali ini adalah kamu harus bikin mannequin challenge. Itu di-mention ke Instagram, jangan lupa untuk tag at cubicle underscore ID dan at net mediatama. Dan jangan lupa sertakan hashtag cubicle dan mannequin challenge. Itu bikin videonya ya, terserah mau berapa lama, pokoknya kalian kirimkan ke kita. Hei ikutan, karena ini bisa dapet iPhone 6. Oke bye, semuanya gue mau bikin. Jangan lu ntar dulu, setain dulu baru kita bikin. Pokoknya pemuangnya akan kita umumkan minggu depan. Jadi buat secepatnya jangan lupa hashtag dan di-tag ya. And cubers, Congress juga nih buat nama-nama yang masing-masing dapet 2 tiket DWP. Wow. Nih, yang belum pernah dateng ke DWP dateng. Nah, makanya para generasi kreatif muda Indonesia, yuk gabung di cubicle. Karena disini nih tempatnya kamu bisa berkreasi, bahkan kolaborasi sama idola kalian. Oke, and keep watching cubicle and see you next week. Cubers, bye. Thank you. Thank you. Saya mau kembali. Mana nih? Saya mau kembali. Terima kasih telah menonton.